Bagi saya terang ada masalah rezeki ini sekejap mengikuti yang ada Kalau saya terang ada masalah penciptaan langit dan bumi dengan diri silai Qur'an fisik tadi ada Masalah rezeki yang saya terang mengikuti, pokoknya mengikuti Allah Ta'ala Kabeh pengurikan, masjid tak tandung ada rezeki ini Ini itu pakem, mengikuti yang ada pengurikan, pokoknya asal Anda urek, wantan ada Kemudian manusia secara gampang, sehingga rezeki itu kelarmangan Sehingga kelarmangan, rodo tomak, duit beda muntah Roto tomak yang di mobil, karben yang pengeran kaya bayi, itu yang ada utangkan duit Itu kan rezeki versi tafsiran, pokoknya manusia itu dari kiai, dari profesor, dari dokter, tetap bintu Asal jenis manusia tetap bintu, dari Qur'an, bahkan alintan, juga lumayan bintu Kalau tambahkan ini, contoh ini Misalnya saya itu punya satu selera makanan, dan makanan itu ada di Maliukuru Kalau kita kena hijab, tentu menganggap nikmat itu kalau kacil makan dan sesuai renung Sehingga kalau warung itu tutup, atau uang saya hilang, atau terjadi kecelakaan di jalan Terus kemudian saya menganggap tidak dapat nikmat, karena tidak sesuai renung Kemudian manusia saking godoknya menganggap menu enak, ya mergok makanannya enak Menunya cocok, seleranya cocok sesuai Sehingga kalau selera itu yang diinginkan tidak ada juga kecewa Nah, kecewa terus menurut saya orang-orang syukur Nah, pas orang-orang syukur, maka pengiran murka Reganya iwa emas itu tidak nganti tiru, reganya iwa kurang itu tidak nganti tiru, kan duit-duit saja Yang diupakan manusia itu begini Misalnya ikan burame itu enak, itu karena lidah kamu normal Paham? Kalau nikmat lidah kamu normal itu sudah nikmat tertinggi Harusnya untuk burame Tawara, nikmat tertinggi adalah kue sombeng no burame Nah, itu artinya sekarang dalam keadaan lidah anda normal Jantung anda normal, perut anda bagi hari kamu wal normal Harusnya nikmat tertinggi adalah keadaan jatat anda yang normal Kenapa satu nikmat yang spektakuler yaitu semua organ tubuh kita normal Yang adik-adik anda normal butuh miliaran atau ratusan juga Kemudian nikmat itu kamu apa hilangkan dari perasaan anda Hanya berdasar nikmat kau nakwes kasil makan ikan apa Itu kalau bodoh-bodoh amat, sangat-sangat bodoh Alhamdulillah kalau buat nanti bodoh nanti Sampai kudana pulau, itu mereka berdua-dua Kalau nikmat tertinggi adalah keadaan normal kondisi lidah kita, perut kita, jantung kita, sistem pencernaan kita Nah, itu nikmat tertinggi Berarti nikmat itu ikan burame itu nikmat yang 0,7 yang tidak begitu penting Jadi ketemu-ketemu, rapatir Ketika anda tidak ketemu kecewa, betapa bodohnya anda? Dari doktor, dari profesor, dari kiai, dari santri, jantung yang kecewa Mereka mau pakanan bakar ke kakai Paham ya? Itu kan bodoh banget Kenapa? Itu harus kamu sadar Ternyata nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita Tidak kita normal, perut kita normal, sistem pencernaan kita normal Nah, kalau nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita Harusnya nikmat itu sudah tidak perlu bergantung sama kita dapat yang kita inginkan atau tidak Karena sekarang juga nikmat itu sudah Adalah, ciri orang mu'men itu, kalau setiap saat sudah bisa syukur Syukurnya tidak usah bergantung pada asumsi, pada kaya, apalagi pada naf Saat, bukan bakal disitu Jika kita inginkan dikujuran mereka apa yang ada, mengumum-umumnya Islam Saya inginkan dikujuran, saya biarkan umumnya kiai, atau umumnya suami untuk menikmati siap 透 være kopi, tapi tidak ada diri maju, bukan makanan Saya tidak mau mengenai kopi sendiri. Saya inginkan, jangan ingin menikmati dikujuran, saya buka pintu seperti siap inspirasi Dipahami kecewa, tidak bicara, dia bisa lihat Islam supaya tidak mudah kecil kecewaan manusia itu sebenarnya dari kamera di dari dia cara mengakumsikan sesuatu dimulai dari cara berpikir yang dengan cara plots ayah jadi menyerah bukan dua dia berpahal dari Mbara pagi papad dan jaga . Jadi sampai akhirnya orang-orang pengaruhnya Tanya kan yang ngaji-ngaji saya dulu Cara saya akan kepanjang Anda terus ngaji aku, terus kopan santu Terus terang misau ini Bukan misau, ya misau Karena kalau kita salah Nanti kita akan kena sijar Mungkin kena nopo Kalau kenyamanan ngaji Di pengibadah karena membaca kitab Ya sudah, karena membaca kitab Tidak usah bergantung yang mendengarkan banyak atau tidak Ya sudah Kalau makan enak itu bergantung Tidak normal, pencernaan normal Ya sudah bergantung itu saja Kamu tidak usah bergantung sama menu yang kamu ingin Tetapi ini lagi kepingin Senara kesampaian kan belum Sekarang potensi tidak kesampaian itu ada Kalau dari awal kamu membayangkan Pasti ada kebodohan Kadang-kadang ada apa yang mesti ada Itu kebodohan Nah mari kira nikmat Ya bodohmu itu Faham ya? Faham ya? Jadi itu bantah lalu mempertegas kebodohan Kebodohan Soalnya Ini lagi kepingin Senara kesampaian kan tidak lega Ciri utama orang pandai itu bisa menerima keadaan Dan perpandangan luas Kalau anda berpikir begitu berarti anda sempit dan kerdih Nah cuma itu yang kira-kira kira-kira Bermin bodohmu itu Lalu itu berapa terus Bermin bodohan itu Berapa Jadi orang yang lapan Masukannya di bujian ada kopi Yang sopan Yang buka Yang apa Lalu itu Mereka akan tingkah Selera Kalau karena menurutnya selerangnya, bujuhmu tidak tahu yang ada, bujuhnya boleh rezeki, kok kegampalan untuk Riau ke Malaysia bujuhnya oleh Direktur PLN, tidak apa kalau sama-sama selerang, mereka juga butuh selera pira-pira, maka ada yang kelembang orang boleh rezeki, orang bantulnya, kok nanti untuk Riau misalnya orang rempang nanti untuk Mali ya pira-pira, orang-orang yang wujud memang tidak, orang-orang yang tinggal di Selimco atau orang yang bantul itu untuk uang kalau di Selimco ada yang mana? untuk uang satu orang yang berantuan dengan mereka di Selimco ada yang bisa di tinggal diılong aku akan menghabiskan, selama di Selimco ada yang bisa dari salat itu malah dianat, yang gimana kan dianat malah satu-satu, jelas urusannya ya, kalau ketemunya orangnya ada yang rokok, aduh-aduh saya sering dilaporkan saya berpikir ke Malaysia yang menerabui saya berpikir hukum seperti itu pada saat itu saya tidak bisa menerabui tapi dari Islam itu tidak pernah saya tidak menerabui itu saya tidak menerabui itu di pekat saya juga berpikir hukum Islam tidak di soal hukum sosial itu tidak dan saya tinggal ke Malaysia saya berpikir di Malaysia saya berpikir di Indonesia jadi saya tidak berpikir di sana itu kan berdiri di sana kan seorang suami berdiri di sana paling tidak berpikir poligami istri ini kalau tidak dipekat tidak bisa dipekat padahal mereka tidak berarti ke posisi dipekat prosedur standar Jepang kan misalnya KUA kan disuruh apa atau apa sebagainya kalau untuk dkeeping jika itu kali terbihat ketika ada orang yang percarian pergi pada pagi lgit menerabui itu yang ini membuatkan sisi bangkah lapang tetapi harus dipiak dan terus menerabui mereka di Begat dan nasib pulau jelah di sesuai Rabbimun nah sama itu sampai nasib pulau jelah tawarai tapi itu adalah pulau ulama, tapi itu adalah pulau ulama maksudnya nasib pulau jelah kita ingin nama rakyat kita ingin nama rakyat, kita ingin nama rakyat itu orang-orang yang ingin di Begat sekarang ini juga akan menyaksikan roh mati Allah kue uji terlantar roh hujung itu jadi amalam jadi ganjar kue menderita di luar ini jadi amalam jadi ganjar semua ini masih mencari kursus nanti ada keadaan, tapi itu juga terang, kalau keganjuran itu terang masak kalau misalnya bagi ulama, nyara lalu kita tidak akan menjadikan hadji yang anda ingin nama rakyat kita akan kira semua ini sampai menghabiskan kita akan menyaksikan kita harus mengatakan rakyat dikegar ke Rabi wong lio, tapi itu harus dikejar saya ini sudah menarang-arang saya lagi di situ saya tidak harap-harap Rabi wong lio, tidak menarang-menarang itu harus menci masalahkan saya saya itu menci masalahkan saya sebagai mu'min, iman, bahwa itu berendah kalau kamu sabar, pasti dapat bahwa anda ingin menemukan hukum formal misalnya lewat serapak, lewat macam-macam tapi dalam proses itu anda tidak usah mengeluh saya pilih keamanan dengan kakaknya jadi ini kakaknya sampai adiknya terus saya ingin mencari sebuah tangan saya akan bilang, saya tidak akan tahu saya akan mencari model ulama atau model tersia model tersia itu memang sedar jadi mereka mengeluh, mereka berlaku di lapun dan melihat dan mereka mengeluh, jadi contohnya jadi tidak ada masalah, tidak ada masalah tidak ada yang jelas, jadi ini enak adik saya tidak mengeluh, tidak bisa Masalah, masalah, kita lagi, kita lagi cocokkan. Akhirnya, anak-anak sosial jawabannya lebih gampang, beruangnya ada masalah. itu Menteri Keuangan yang dimasalah ngasih diri wangi orang Amerika ngomongnya diri wangi kita pisau malah beli itu ngomongsi gagah-gagah presiden wakil presidennya pusing ngaduti masalah ngomongnya kita tarwan tidak siapa paham nah itu juga ada begini makanya yang kita neghika andekan manusia itu memahami almanhu artinya satu pencegahan riski adalmanhu Ailal Aztok maka tidak sampai ada yang dikarat menurutku boleh kesampaian karat peniku Ailal Aztok itu kahanan yang rokok misalnya begini saya mau ke Maliburu atau saya sekarang mau ke Jakarta karena ada hal tertentu misalnya tidak jadi punya uang atau mobil saya rusak kan tidak jadi ke Maliburu terus saya ngeluk wah, ke Maliburu rasidu mobilku rusak sebetulnya kalau kamu memahami kan sederhana biwai lumo itu ada potensi tabrakan kecelakaan nah rasidu lumo itu artinya jelas aman jelas aman ada potensi tabrakan kita masalah jelas aman selesai bagaimanapun menjadi pergi itu ada potensi dan tidak jadi pergi artinya lebih coba kalau kamu cara pandang begitu Alhamdulillah itu mobilku rusak jadi rasidu lumo berarti ada kemungkinan kecelakaan tapi kan baksi domarung yang benar-benar kalau kamu senang marung karena kecewanan pertanyaan saya tak boleh tiru tampak yang kecewan dan sekarang jadi aku perempuan aku perempuan kecewanan aku akan melepaskan habis2 yang tanpa orang kecewanan antinya akan ingin kecewakan kecewakan dan marung kecewakan kecewakan yang baksi tomang kecewakan 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 menarik kan bisa memahami begitu kan ya baik-baik saja, jika orang yang syukur, makanya kata yang mengarangkikan, adalman uainal atau kalau manusia bisa memahami sunnah Tuhan, silkok dibalberti, baik Allah saat mengekang atau saat memberiku adalman uainal, maka sesuatu yang kita kira ada dan kita sebagai mu'min harus begitu terus, sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu nyaman, baik-baik saja, pahamnya, baik-baik saja, sangat baik dengan orang yang mengaruhi, berarti orang mungkin adalman, berarti di pengaruh sehariannya, tanpa manfaat, tanpa manfaat, berarti di pengaruh, berarti tidak adal, orang yang suka, sombong, itu malah benar kan, orang suka, sombong, biasa ngajaknya, itu super, gara-gara dia sombong, itu rakan-rakan dihutang diri, nanti rukun, malah pelanggar, nanti sombong, orang suka, baru kembang larat, berkombang larat, berkombang larat, ada rukun untuk menyebutkan hutan itu apa sih? ya akhirnya orang muntah, artinya orang amat yang suka, alhamdulillah, kalau yang suka, alhamdulillah, sombong, dihormat, pikiran hutan, ya, gak balanya, jadi tidak usaha untuk mengaduk mereka, atau tidak usaha, alkan alhamdulillah, orang melahirkan kenal, alhamdulillah, orang-orang ada potensi, apa yang tak terjadi ndak mengayu-ayu waktu itu adalah mencari potensi sering sehingga Hai sisir ramah itu boleh ngomong? Guajunai NAI ini dia jadi sombong, kita tidak jadi orang tiba-tiba apa yang ini sombong terutama yang ngayu itu, ini hanyalah amal Loh tenang, kondisi Galilir, itu orang tiba-apa yang kesunah tanya pas sombong ya, terutama yang ngayu berbalik jadi ketika ada pengeran, saya berpikir, BtoJani-Nabi BtoJani-Nabi Yaaanisa annafi'i Tuna kahadu minan Nisa Ini tafaitun nafala Tahtu Nabilkawli Saya mahaladzih yikau Masa BtoJani-Nabi goh jelas jelas soal ini Katakan Aisa BtoJani-Nabi semua enggak kira-kira Aisa seginap soal Cerian aku seorang punggter tua Nah, cuman teman-teman BtoJani-Nabi seorang inek dirasakan yang paling tahu Mereka ada orang-orang yang lebih tua di nabi, orang-orang yang lebih tua dan semacam-macam Ini tidak ada untuk nabi, ini tidak ada untuk nabi Karena nabi itu dianjurkan, kalau sedang ngomong sama adi nabi, sama adi nabi, lelaki-laki, disunaknya juga mendek Tidak doa dari kata sudut, jangan sopan, jangan suaranya lirik, jangan suaranya sopan Karena potensi zina akan kecil, potensi selingkuh juga akan kecil Kalau perempuan yang cantik, cantikku sombong Misalnya ronokan, amit amit Uwes, mesir yang harus disurinkui, paham gak? Kalau teman-teman yang meripati jilalatan, amit amit sampe anrah sampe anrah sampe anrah ngeusirah Jadi sebetulnya dalam dasar hukum Islam, perempuan pertama yang cantikku disarankan sopan sama seorang lain Dari zaman akhir, perempuan wajib sopan, wajib menang Menang Apakah mungkin ada multi-multi level Tidak 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 Semoga menang Menang Tidak 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 perempuan itu berjikap sopan, mesti orang-orang pikirannya ngeras ini kumpul, setiap pengeran fayat mahal lagi, mesti orang-orang pikirannya ngeras maka berkatalah yang makruf itu ngetikan ulama, berkata yang tidak melahirkan jawa tidak melahirkan kenangan, dan tidak melahirkan pastiran semacam-macam intinya ini kondak sopan, paham itu ngeras kalau itu sudah bisa wakor nabi buyu di guna, misalnya saya terpaksa rambut wabwan, saya bisa, ya menikah teman-teman yang mau wakor nabi buyu di guna, tapi sekali bersosialisasi, itu aturan mainnya pahala tak guna tapi hukum-hukum Islam kayak begini itu sudah kalau kena Islam Islam kampus, malah ada kesamaan gender ada hak-hak wanita ada orang-orang yang bisa mimpin oleh dua orang dari biskrimi nah sih, seru banget wakor itu hukum-hukum di Suratah, saya selalu selesai, saya cukup-cukup diskusinya demikian kenapa? diskusinya kenapa? kenapa perempuan tidak bisa jadi imam? kalau lagi bisa itu kan diskriminasi kalau mau-cukup itu jadi imam? setengah-tengah imam, saya itu makmumnya sudah biaya terus paham ya, paham ya, makmumnya sudah ada solusi ini, misalnya imam bisa seperti ini, sakit dengan orang peker, terlalu banyak potensi ini selesai, selesai di tengah-tengah imam apa? karena sambil tua, tengah-tengah imam tetapi kelahiran paham makmumnya wajib mengangkat imam itu imamnya apa-apa? orang-orang yang bicara kesamaan gender harus berpikir mereka akan lebih kesulitan menghadapi hukum andekan perempuan jadi imam solat kalau tidak mungkin perempuan jadi imam solat kalau menurut saya itu mungkin, itu kan hal wanita dan lagi kan sama ya silahkan anda bikin potenya dulu yang spesifik tentang perempuan jadi imam solat misalnya potensi tet di tengah jalan, potensi melarani kelahiran di tengah jalan berus juga, nama saya orang-orang berpikir pun yang harus saya bisa undang-undang tentang itu, ters ребенek dulu jangan lupa saja berpikir. tidak karena mereka berpikir, bentuk ini termasuk potensi yang tidak menunggu, kita bisa lihat, ataupun kita bisa tahu bahanya disebabkan, nama konuş, nama saya tidak, 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 tidak Ternyata mereka ya yang ngomong kesamaan gender, kesamaan gender, tapi gak ngga, the self-text Kenapa? Misalnya tentang keamanan, perempuan boleh sama dengan lelaki, boleh keluar malam, boleh apa Tapi sesesti-sesesti nya perempuan, tetap potensinya itu diperkosa, tidak merkosa Itu juga harus dipertimbangkan Satu-satunya, potensinya diperkosa, bukan merkosa Kalau mereka menyamakan hak itu demi keamanan perempuan, dengan perempuan dibiarkan liat, tentu potensinya diperkosa Tidak mungkin perempuan, potensinya diperkosa Kalau kamu sudah balik-balik, begini cara berpikirkan perempuan Kita sebagian ulama, karena kita menganggap, kita menjawab, kemudian kita tidak menanggap, kita tidak menanggap, kita tidak menanggap, kita tidak menanggap Saya itu termasuk ulama yang paling tidak menjawab terhadap ide-ide begitu Yang ada ide cabai? Dia telah menanggap Anda richtKN orang yang buat video-video cek main video Silahkan orang yang buat solusinya, semua yang sekolah sedang menanggap, dan mereka mikir menganggap Lihat Anda karena tidak menanggap anda Kau mengalami jilis, aku mengalami menyarankan Kau mengalami kau terjimpah, aku mau ke Google Jadi ini kita harus berpikir ya Tentang aslitas Ini masalah fisik tadi Ini masalah ilmiah, masalah saya, masalah benar-benar Allah Aku menciptakan langit dan bumi, itu fisik tadi aku Ini rasa apa yang mana, jadi pakar-pakar aku rasa apa yang mana Mereka ada yang mana, 6 dino 6 dino itu resikonya tinggi Kau mengalami 6 dino dengan makna 1 hari 24 Ketemu pakar-pakar, ketemu elmuwan-elmuwan, pusing Bipgeng jutaan tahun, kau mengalami discovery Kau wakil umurnya, jutaan Dari proses bipgeng kemudian mengkristal jadi bumi Terus sisa pesannya jadi magmat yang terus bumi Kau wakil umurnya, jutaan Pusing sampai mengalami 0 Citati ayam 6 Nah, dengan makna 1 hari 24 jam Tentu elmuwan tidak akan, terima konsep itu tidak Saya itu beberapa kali ditanya sama peneliti-peneliti Termasuk dari TV kalau tanya Kenapa agama mengatakan bahwa langit dan bumi dicitakan 6 hari Biasa bilang, yang bilang 6 hari itu siapa? Setahu saya itu dicitati ayam Tidak ada kata 6 hari di Al-Qur'an Yang ada dicitati ayam Tidak ada kata 6 hari di Al-Qur'an Tidak ada kata 7 hari di Al-Qur'an dan itu istilah orisinil korban ternyata ada yang sepatu yaud itu benar itu kalau kamu maknanya 1000 tahun dalam bahasa arah kalau hidup itu tidak makna BNI ya tidak makna BNI berarti kealfi saraten koyok ribuan tahun jadi malah dibasa ikut aku koyok ribuan tahun ini artinya bisa berjuda-juda tahun jadi kalau ini discoverin jilosaurus musnah 2 juta tahun yang lalu pusing ngomongin santri dulu ngomongin ngomongin kan tawas tawas diutahan begitu juga ada istilah lagi ta'rujul malah ikatuar kuilai hiviyaw mingka namik daruh khonsina alfana bahwa proses naiknya malekat menuju alam langit itu di satu hari di hari hitungan dari itu sama dengan khonsina alfana sana sama dengan 50 ribu kalau ada ayat khonsina alfana artinya 50 ribu tahun berarti ayat tadi yang kealfi tanah bukan ribu tahun tapi ribuan tahun dan ribuan itu ditaksirkan di ayat khonsina alfana berarti ribuan tahun dengan batasan itu 50 ribu tahun artinya tidak ada jaminan yaom itu 24 jam karena makna ini jelas lemas secara teori bagaimana mungkin langit dan bumi disesakkan satu harinya 24 jam jaman itu jam yang lalu lagi pula ukuran jam kan dari matahari terbit ke terbenang bahwa sudah cukup konggungan jika ingin mengikir selama mereka kita harus mengikir jangan mengikir maksudnya cara dia mengikir maksudnya jika tidak mengikir kalau tidak mengikir maksudnya tidak dikirim jadi buru-buru tapi saya tidak mengikir maksudnya tapi tidak dikirim tidak dikirim tidak mengikir tidak berus makanya kalau kayak begitu-begitu itu enggak usah mulai berarti Nabi aku sering di mata tengah jenri berarti Nabi Nabi Dawud aku juga enggak ada di Nabi berarti yang roh di Jumat itu aku Uyahudji aku roh tapi enggak ada sedih kliwatan Uyahudji dari hari satu hari sabat itu hari Jumat dari hari jujinya mereka jadi Uyahudji kepinginnya juga di Jumat tapi itu itu enggak ada aku itu nabi di Jumat itu roh di Jumat kalau sampai kan roh di Jumat saya kok di Jumat habis-habis kemudian enggak rokok itu teori ilmiahnya pandang jadi kalau ilmu astronomi, ilmu falak falak yang detail adalah ngitung asawani, asawalis, asawabek kalau falak yang enggak detail itu hanya ngitung jam sama menit misalnya gerhana itu nanti jam 8 lebih 55 menit tapi kalau yang detail itu 55 menit koma sekian det koma nol sekian kon itu sekon itu betul kalau yang nopo det detail yang nol koma sekian skon itu kalau kali berjuta-juta tahun itu bisa sampai roh hari sampai roh contoh yang paling mutasir dengan Al-Quran asawbul kasi itu kalau menurut itu hitungan samsiya nipu hanya salah hanya 300 tapi hitungan komaria berarti versi samsiya 300 versi komaria lebih 9 itu permainan al-Quran ternyata setelah dihitung karena rata-rata 1 tahun misalnya terpaul 12 jari sampai 13 jari itu kali 300 tahun itu ketemunya sekitar 9 ketemunya karena kalau ditutup misalnya ini jari yang jari 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 karena jari saya jari 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 Tawakal sudah pindah, karena cara Tawakal sudah pindah Tawakal itu ilmu paling murah meriah, tidak berapa bisa melihatnya Kan sejati, meskipun kita ada hati balas sejati Bulan Samsiyah itu kan sering 28, tapi maksimal 31, tapi sering 28 Nah, bulan Komaria cepat selesai, karena sering 29, tidak mungkin 31 31 itu tidak mungkin, 29, menurut Artinya untuk menyelesaikan 1 tahun lebih cepat Tidak ada, tanggalan umum atau sisi, tanggalan bulan, Pak Tomoliko Pak Tomoliko, Pak Tomoliko, Pak Tomoliko, sering, tidak ada tambahan ini, Pak Apa-apa, Pak Tomoliko, sering milih, Pak Tomoliko Kan bisa dibayangkan terpautnya tiap tahun Tentu penyelesaian Samsiyah lebih lambat Dibanding Komaria Sebab itu terpautnya kalau per 300 tahun sampai 9 Sekarang kalau berjuta-juta tahun dari zaman Keciptaan langit dan bumi Kemudian Allah menghentikan Tentu saya bukan laju sama sekali, itu seorang ayah Program yang di neat Tidak ada olan kaki-juta yang di Cly choisi TNI, dia www.ckhberuchции 1.com Tidak ada olan kaki-juta yang di atas Ih lihat ataunya akan apось Nah, ingin disini dan Kita mau ber Bahasa ternyata jadi oke کے- chuck satu mu yang dinyatakan resmi oleh kita ini kan hidup di Indonesia sama dengan di Mekah, sama-sama di geografis bumi yang diriwati waktu istimewa, sehingga kita punya misalnya malam 12 jam, siang 12 jam, sehingga kita secara normal tahu di Jumat, ya tahu di Sabtu. Coba anda sekarang andekan hidup di Kutub, Utara atau Kutub Selatan. Itu tahu-tahu misalnya satu hari kamu harus menghabiskan 14 jam, siang 12, malamnya kadang 13 jam. Makanya di sini siang 12 hari 24 jam itu hanya bisa mudah dibuktikan di daerah yang diriwati waktu istiwa. Tanyakan orang-orang di Inggris di Barat, maka kadang Kutub itu ngasih 14 jam. Ini pentingnya kita pikir paham, jadi teori tidak sedihnya menikmati per jam, teori bodoh. Atau hanya berlaku di daerah tertentu, yaitu yang diliwati waktu itu. Siwa kata kita ini kebenaran sama Mekah, makanya di Indonesia itu kelihatan Islam yang ada yang berkodoh. Nah, kelihatan betul. Akhirnya kita bilang itu yang enak ademulang, rautak oleh Abu Nawas. Jika ademulang kita, maksudnya yang ada. Nanti, faturan, mungkin di daerah judul saya, ketika orang Islam modern, orang Kabir modern, kodoh modern, ya bisa. Bumi itu kan bulat-bulat. Andai kan Mekah itu posisinya kayak Amerika, Amerika itu kan pas di bawah kita. Pas di bawah kita, makanya serpaunya dengan Amerika total. Kalau misalnya di sini itu jam 9 malam, di sana jam 9 siang, pokoknya total. Sampai, pokoknya total, kita dengan Amerika itu tertawannya total ekstrim. Kalau dengan Mekah itu 4 jam. Dengan Eropa misalnya, kalau dengan Amerika itu total. Nah, kalau posisi itu total, misalnya Kabir itu tepat di bawah kita. Kita itu ademulang, 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 ademulang. Sebuah batat arah itu wajib ada, itu kalau dalam posisi tidak kurus. Jadi misalnya sampean di bulat-bulat. Kalau posisi kamu separuh kan jelas, mengarahnya harus ke sana. Tapi kalau pas tengah-tengah, misalnya pos tengah bawah sama pas tengah atas. Kamu menuju lewat-barat ya boleh. Lewat timur ya, Noko? Boleh. Mengenai sekarang jadi pertanyaan oleh ulama Islam seluruh dunia, di Cina itu, di Provinsi Kingking, Noko-Noko, itu konten masjid. Jadi, kebelahnya membelakangi Kabir. Jadi, saya pusing ulama-ulama. Andai kan itu posisinya kayak Amerika Indonesia, mungkin bisa dinalak sebesar Anoko Ilmu. Astronomi Ilmu Palak. Tapi posisinya Cina tidak bisa, tetap harus ada harap. Lalu kalau nanti cerita, ceritanya Abu Nawas. Abu Nawas berharap Palak, gue Tongo, Profesor Palak. Diceritanya bumi bulat-bulat. Jadi, kamu menuju ke mana saja, menutup tahu-tahu kamu di tempat, di mana kamu mulai berangkat. Jadi, Abu Nawas misalnya melaku, kok ini terus-murut, 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 terus-murut. Sudah biar ditanya pasti, berguna bumbi bulat. Ladi suatu saat, Profesor Palak saya kemalingan. Malingan melayu, membosa namun. Abu Nawas setahun membesarkan maling itu. Abu Nawas melayu, membosa. Abu Nawas mulingan melayu, tapi kok melayu? Jari-jari bungi bulat-bulat, kok menit-temu. Hahaha. Jadi tadi lagi, tidak pedagang maling, orang-orang beresat, bedag melayu. Kenapa? 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 tapi memang teori nya begitu, keluar balik 6 hari andaikan kita tidak dalam posisi yang dihotol istiwa, lalu batasnya gimana? jangan-jangan yang dikutuk utara dan selatan, hitungan putaran per minggu itu sudah sampai tidak sampai 7 hari, tidak perlu tambahin aku coba sekarang kalau ditunggang, akumulasi nya kan beda dengan kita kan sekarang banyak pertanyaan secara global sebagai internasional itu gimana hukumnya kuatanya orang Eropa yang kadang sampai 14 jam tapi kadang-kadang malam ketangan, coba kalian bayangkan saya ini misalnya posisi orang kutuk, orang sering ingin menghubungkan 10 tahun paham ya? mbun, kamu tahu orang kakak wotong, bengi terus raka wajib bengi sering ingin, mulanya pake-pake yang dimulai imin tulu isamsi, ila gurubi isamsi saya ini kutuk, raka wajib bengi terus, padahal wajib bengi raka wajib bengi, terus sekarang alhamdulillah termasuk ulama yang ikut menjawab pertanyaan itu tuker-tukeran jawaban itu bagaimana hukumnya kuatanya daerah yang tidak ada seluruh isamsi itu tidak akan menghitung bagaimana, dimulai dari jam berapa lalu nonton teori 6 hari itu, bisa saja yang teori sudah final lalu ada dinosur itu, itu orang-orang di sini, orang-orang di kantinasi umi ya di luar kok, lalu satu itu orang dinosur berani? berani ya kan 7 tahun, akan berani? lihat, paham ya ini kita merupakan, bukan di sini tapi dianggap apa? 5 tahun paham, bukan? lalu pada saat Nabi dikatakan, orang-orang menerang. kita menerangkan kemurian, kita menerangkan saat nabi-nabi bangga, mati-murian tidak bangga, orang-orang mimpi paham, mereka mengerti kemurian, semua nabi-nabi kemurian nabi-nabi, dan sengkernak kemudian diparingi pengeran untuk dina wah itu nasurannya nasurannya ke sasar dina nya keluar eh orang nasurannya ke sasar dina nya itu menerus logik kapal mungkin apalagi kalau kamu menghitung jenis menghitung tadi kaya sawah ini sawah ini nanti menghitung masyarakat wah tidaknya memang begitu nah sementara ada arah yang mudah dikenali karena kita kebetulan dengan Mekah sama-sama diliwati satu istiwa sehingga peke yang dikara di Mekah sama persis dengan peke yang ada di kita misalnya orang-orang Mekah orang poso itu gimana mulai misalnya minapadrisode sampai gurubut samsi ya kita ini nanggir gurubut samsi buka kalau Mekah itu bukanya gurubut samsi tapi bagaimana satu dengera dimana gurubut samsi itu sangat lambat sampai coba yang lho misalnya sampai di kutub utara atau selatan pas di kutub selatan posisi matahari lagi di daerah kawatan utara tapi di kutub utara pasahari lagi di posisi kawatan selatan bisa kembali gara-gara seorang yang ngelak paham orang-orang yang indonesia mau siang awam petani ini orang-orang yang panas ter orang-orang yang itu pas gua tubuh orang-orang yang merotok melengkar orang-orang yang merotok melengkar yang lebih terlalu termasuk karena merwati asabu di kawatan mana si temen-temen paham ya kalau begitu sekarang pertanyaannya kalau satu hari sama dengan 24 jam lalu hari mana dalam konteks kutub utara kutub selatan karena anda bisa pakai kriteria tarik konvensional yaitu mengintuhi sanksi ilang urubin sanksi karena di kutub utara selatan kadang tidak ada matahari sampai sekian bu kalau matahari itu sudah kutub itu lelekan kalau tidak ada yang berkutub kalau tidak ada yang berkutub yang berkutub utara selatan makanya dari pengerang sistem kiamat itu dimulai dari peredaran matahari itu masuk akal sekali wadah jiharu sucirod wadah jiharu budjirat ini dikandung ulama-ulama itu masih tebak kalau sistem matahari rusak wadah jiharu kejirat ketika lautan itu tumpah ruang kalau teori sekarang global warming kan mengatakan kalau pemanasan global kutub mencair kalau kutub mencair daratan akan habis tenggelap oleh lautan karena jumlah air lebih banyak ketika jumlah daratan tapi kalau dalam teorinya koran mengaku itu jadi nanti sistem peredaran matahari itu tidak normal jadi kemarin matahari di kedampalan kutub utara kutub selatan akhirnya setelah leleh terdantan kata Al-Qur'an tingkat ketinggian matahari dikurangi sehingga bumi terbakar kalau sudah begitu masuk wadah jiharu suci jirat terus terbakar jadi prosesnya itu tumpah ruang dulu budjirat budjirat itu dari kata takdir wadah jirat anda takdir jadi prosesnya budjirat dulu melimpah ruang yaitu kayak tsunami setelah itu matahari didekatkan terus ada proses apa? suci lah nah kalau melihat sistem matahari yang kayak begitu berarti benar teori ini kasi nanti bahwa untuk mengatakan hari sampai tujuh itu perlu dipertanyakan hari yang resmi menurut Quran berarti yang tentu ini masalah ada yang hilang paham ya? terus ditambah karena kalau lebih hilang nanti saya bingung seminggu dari wadah jirat dari wadah jirat maksudnya akhirnya akhirnya akhir-akhir selosor 2 pemerintah Jumat Sabtu akhirnya anak wadah jirat seminggu wadah jirat akhirnya akhirnya kita yang alami sekarang saja versinya beda dunia lalu apakah kita mengikuti standar yang diliwati satu istiwa termasuk kaitiasu hukum ini termasuk kaitiasu hukum misalnya begini kesunahan hukum di Aropa adalah seorang yang haji disunahkan aljambu bena lehli wadah jirat ngukurnya gampang mengadap tepul ini wadah kalau masuk Aropa Pobla Wuru di Shamsi kemudian diam di Aropa sampai isa atau apa berarti sudah aljambu bena lehli wadah jirat nah karena masuknya berstatus nahar nanti doanya berstatus malam gampang gampang pakai gitar sama dengan di Mekah tadi kan di Nabi nanti kan disunahkan jambu bena lehli wadah gampang kan nah jajal misalnya yang berumur itu kutub utara 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 masalah ilmiah yang serius karena mengibatkan ban eldera yang tidak semudah itu penghitungan nya kutub kan skor ini kan bodoh itu juga tidak melakukan ini berpikir ada yang mau di dunia itu yang berpercaya ada yang mau di dunia itu apa? berpercaya sebetulnya tidak tanggal tawar hutang di sebuah itu berpikir yang berlampang jadi orang luas orang, apa? kalau saya pula sebagian ulama di sini bagian orang orang-orang yang berkaji bagian apa? saya beberapa kitab yang tidak baca kenapa? 2007 sementara koran yang disitati apa? saya sudah ditutup macam-macam orang yang menghitung ala konek orang yang menghitung ala kala orang yang menghitung tebak-tebak asal ngomong kalau itu jawab mau ngakek kita memilih di antara alasan-alasan paling rasional sekarang semenjak ada GPS itu yang apa? posisi itu yang bisa dihitung itu untuk menghitung bumi itu sekarang saya lebih percaya karena kalau pakai teori GPS itu mudah sekali saya sering dicara itu tidak alipat tapi tahu wola-wola tahu karena kalau dihitung itu jelas sekali posisi matahari kemudian dihitung dengan ala kutbah ala kutbah itu itu bisa tepat sekali makanya sekarang semenjak orang-orang pinter navigasi pesawat itu berdasar posisi lin lintang misalnya di sekian derajat makanya sekarang kalau ngerti posisi kakbah itu gampang sekali yaitu nunggu yaumar rasil kibla ini dimana posisi matahari tepat di atas kakbah misalnya baru kemarin biasanya kalau di Indonesia yaumar rasil kibla itu itu rata-rata jam 2 4 4 ini ya rata-rata jam 4 kan bisa ditebak itu nanti di tanggal tertentu ada di tanggal tertentu di menit tertentu detail itu posisi matahari tepat di atas kakbah dan saat itu orang membenarkan kibla semua karena semua bayangan pasti mengarah kakbah kakbah itu bisa ditung secara DPR dan orang dulu juga bisa ngitung pakai jahri ujur balas itu makanya kita ini enak sekali kalau cari kibla rasa kakbah mitos kali Joko atau Sultan Agung gue ini ngasem yang ngarahin ini kakbah kalau orang ngejir demak itu miring ke wali shong itu raya roh pahala akhirnya kasih Joko kalau nyenteng demak nganti megah oleh nari ke banter akhirnya miring sesuatu mitos mbak Bolong yang ini sendiri itu menampilkan makanya mbak Bolong begitu mbak Bolong itu santri hukus dengan sholat sunat ini ini santri yang saat disini apa yang sholat sholat itu apa itu yang kibla itu yang kibla itu yang kibla itu yang kibla itu itu kibla itu masalah yang kibla itu orang islam mbak Bolong itu 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 mbak 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 artinya dulu menemukan kibla itu macam pake ya pake kasut begitu dulu prosesnya pake sekarang enak nah di jalan kita tuh kaji-kaji kaji kaji mbak LEMPA ńsk osi seorang rada tapi pagi itu saya mengatakan dan saya ikan semua itu merusak islam seperti itu bermaksud omer día mau nesan ini paham ya visitasi ayam kalau saya ditanya peneliti kenapa Qur'an hanya mengatakan langit bumi dicitalkan 6 hari saya bilang gak ada kata 6 hari yang ada di Qur'an visitasi ayam paham ya visitasi nama makanya kalau ikut menerjemah jarang sanerjemah visitasi ayam itu 6 hari untuk nesra 6 masa menghindari kata 6 hari 6 masa itu 6 masa termasuk orang yang menghindari nesra 6 hari antar punggul pinter nah sama ini paham ya, tadi sudah banyak perbandingan ternyata banyak itilayaum di Qur'an yang artinya juga ada berasal rujul malah ibatu warlu ku'ilei fiyaw mingka namik daru komstina berarti kalau kata nesra tidak 1000 tahun tapi ribuan tahun dan itu bisa artinya komstina al-panas 50 jadi ini pentingnya ngaji sampai bisa melogika itu sampai apa kaitkan lagi dengan sistem perputaran matahari rembulan terpauh berapa dalam geobumi yang GPRS-nya ini itu berapa misalnya kalau Eropa berapa makanya bisa dihitung kayak pakar-pakar gumpa itu bisa dihitung Eropa itu kemungkinan gumpa itu tidak ada kecil sekali karena ada hitung patah yang di sana itu jarang dilewati matahari jadi buminya pasir dekatnya sehingga saya terbuka buminya juga terbuka terbuka berarti tidak terbuka tidak terbuka itu di logika artinya lewat posisi matahari ini kondisi bumi bisa di logika tingkat kekroposannya dan kepadat tanya saya jangan lupa apa kita teman-teman yang-yang-yang-yang-yang-yang-yang-yang-yang-yang-yang ketika itu sudah kondisi saya tidak inginkan nggak ingin mengenai JBS-JBS manit saya tidak ingin mengenai tidak ingin mengenai saya lihat saya ingin mengenai tanya saya ingin mengenai Koran Koran itu ilmiah sekali makanya Koran itu mengitakan перевidupan dan ayam disini itu hitungannya kayak apa lalu ngetikannya nabi ternyata dino setu, dino raka jadi saja nasing resmi tetap hanya 6 nah kenapa itu hilang, ya logikannya tadi sampai bisa membayangkan hari Sabtu itu tetap di genera yang terbetul lah, satu harinya 24 jam, siang 12 malam, tapi kejadian itu tidak ada di Kutub Utara Kutub Selatan, mereka akan bilang itu kubuni terus dan terus kira-kira ini misalnya, kubuni lagi dan terus nakpokok dan sekarang alhamdulillah itu sekarang ada banduan dari roh pututut alam al-islami, dari konvensi Islam seluruh dunia menjawab pertanyaan pertanyaan sebagai bagaimana kuatannya orang Kutub Utara, Kutub Nahal dan sama meskipun mudah termasuk yang ikut ya Pak ini akhirnya di sini tapi di sini, kalau di sini, kalau di sini kita tetap kinter, pahami kan kalau di sini, kalau di sini maka ini apa mau ngajak debat atau maka ini itu kalau orang ini modal terjimah di Bantan-Bantan bisa di sini, kalau di sini kekutul, mereka tabung dan saya berjajah bantan ilmu ini kodoknya bantan-bantan saya juga bisa tahan dulu berapa? kamu ngajak apa? berapa? berapa? berapa diskriminatif? masa perempuan tidak boleh jadi imam diskriminatif ini-ini? ya kamu ingin berapa? teknisnya kayak apa? kalau perempuan jadi imam misalnya di tengah-tengah imam ini diakses atau ngelakani tinggal ini informasi terus bikin bagaimana? 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 itu berpikir bagaimana? 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 sampai adama tidak dipikir kalau perempuan jadi imam itu potensi kegagalan makmung itu tinggi karena orang-orang itu rasa-rasa dan kata lo tolak Melayu Pak murgo izin paham ya? kalau misalnya kejubratan di bagian kebel apa? pikir Pak akan paham tapi pinter-pinter gue pinter Nabi Muhammad jadi tingkat resikonya sih misalnya tengah-tengah tolak itu potensinya tidak sekedar dia batal karena perempuan itu memalu dia akan lari sudah lari ninggalkan berjak darah nanti yang imami jahat di bagian keresi ini kalau nanti undang-undangnya perlu jadi itu imami mustafa pasti aman orang-orang apa? jelas kalau misalnya kalau itu bojone menengah jahat orang cara pakai imami bojone emami tetap mesti bila bojone tiba-tiba jujur orang kata imam sisir tiba-tiba imami menjunuk lah tapi menengah itu tiba-tiba jadi perkoron hahaha tidak kata itu yang gini kasus nasjid jahat 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 karena kalau diumumkan terjadi kegajuan apalagi sholat jahat 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 Anda kata jahat 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 something jahat itu saya wanita mene kita tidak tidak ke akhirnya tiba di asal jujur jahat saya ya saya kan harusnya, karena sekarang saya posisinya mengenai dari konjok ulang, jadi orang budu dimaklumi terus, sanggri batal, sara terroh jadi pulau itu, itu kan sering ada kejadian, tapi kalau perempuan tidak bisa, perempuan di mata pemalu, kalau ngimang ngisir tentu dia akan lari, kalau lari terburu-buru potensi di masjid ini, nanti ada mahalang baru lagi, imaman yang kena set hukumnya itu, langsung dikendek ini, dikendek ini piong, bukan imam yang ada set, berarti formasi yang ini, makmum mundur, terus ini, makmum, tinggal di, mereka langsung posisi pengimang, mana itu, semua, kita kena kerual, jadi orang pinter-pinter, itu pindah pindah, itu pendapat, itu pinter, apa-apa? nah, anda tidak paham, dia mau kena jendera, itu dikendek, apa-apa, mana ini jendera? kan banyak yang jadi DPR dari B3 dari BKB dari B3 dari BKB kami berguna artinya langsung sudah begitu anak-anak bisa jadi itu karena yang diberi mensal dari B3 artinya kalau ingatnya tidak mau hanya akan berguna yang akan berguna itu suatu malanya sering mengalami Islam bahasa dan beliau terkata dikenal dan akhirnya satu kapan merumuskan masalah rakyat menyebabkan gemisi dan disini kita engkai yang gue bahasa inggris ya ini rambat dan yang gue bahasa di stop artinya hukusnya terang namun udah mikir rakyat jadi masalah nama hari itu masalah yang final sampai tidak usah gantikan kenapa hari faktanya tujuh ini meruguskan tujuh itu secara ilmiah tumbuh apalagi selagi hitung tadi yang positif di utub utara selatan yang tidak diriwati khusus nombor menulis rakyat man kanan ridul haya sedunya selamat menulis rakyat oleh nyepelek no kupar gini kelawan mayutai lega Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menulis rakyat